Halo semua, balik lagi sama gue Diwa di channel Animatopia Oke, di video kali ini kita akan bahas-bahas mengenai burung hantu bubu Sumateranus yaitu si maskot kita Let's go Nah, ini dia nih maskot kita Si Kelly Burung hantu bubu Sumateranus Nah, Kelly ini asalnya dari Sumatera dia Eh, burung hantu bubu Sumateranus ini asalnya dari Sumatera Ini salah satu burung hantu terbesar ya Salah satu burung hantu terbesar Untuk makanannya sendiri Dia bisa Uwe, santai Dia bisa ayam Mencit atau tikus Anak ayam juga yang masih hidup tuh Puyuh, burung-burungan kecil Lelek juga, kadang-kadang dia mau Pake daging-dagingnya Nah, ini Kelly gue udah pelihara Berapa bulan Sudah hampir setahun nih kayaknya Ada di rumah gue di maskot Terus dia udah pernah bunuh Hewan gue yang lain yaitu kelinci Waktu itu dia hajar kelinci gue sampai mati Oh iya, kalau cara mandainnya ini paling gampang dia Cara mandainnya nih kayak gini nih Nah, alat-alat yang kita butuhkan hanyalah ini Ini ada sempurutan burung Nah, selesai kita aplikasikan Tapi ini udah malem nih, liat Udah malem sih itu Harusnya pagi-pagi jam tujuan Sebelum ada di selama tadi Terus pas udah di selama tadi Dia jemur Gitu Oke, langsung aja kita Kita sempur-sempur gini Ini cuma contohinnya ya malem-malem Jangan mandain malem-malem Cercinan Gitu-gitu Kaki juga nih So, kaki ada dandar aja gitu 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 Lainnya dia kalau ada hujan Dia suka banget mandi Gujur-jur Nenang di bawah Dia pokoknya suka banget air nih Terus bisa juga Dikasih kayak bak gitu deh Bak Dia pokoknya kayak bak Bak agak gede gitu Dia bisa berenang Dia nanti Dia bisa minum Dia bisa berenang gitu Gitu Kalau kalian males mandi Nama gak kasihan Eh, kalian males kasih minum Nah Gitu Oke Mantap Gitu Nah, itu cara mandinya Terus dia Setiap pagi di Cenghan Setiap pagi Biasanya dia sering ngejemur juga Dia juga butuh ngejemur Kama Ya, dikasih minum juga dia Walaupun dia minum air darah Dia tetap juga dikasih minum Terus ini juga bukan termasuk burung hantu yang dilindungi Jadi Malah yang dilindungi itu Jenisnya yang celepuk tuh Tau kan Celepuk yang kecil gitu Itu kan Ada Di Indonesia ada berapa jenis ya Tapi ada 12 jenis yang dilindungi Termasuk Celepuk Jawa Celepuk yang biasanya dijual di pasar-pasaran Sebenarnya udah dilindungi Jadi nggak beli begara ya Eh, kalau yang gede Gak mong ya Eh, kalau yang gede-gede kayak gini Aduh, berat Eh, kalau yang gede-gede kayak gini Malah belum dilindungi Eh, tidak termasukin Tidak termasukin Tidak termasukin Gue ngandungin makanan di tangan gue gini Ini dia Dia, itu dia ikut Eh, apa sih? Makanya Dia, ini ke sini ke tangan gue gitu Eh, tangan gue ada makanannya kayak ayam atau mencit gitu Terus dia Dia nyamperin gue gitu Nah, ini ada videonya nih Yang mau ngasih bonding Selamat menikmati sekarang dia entah kenapa udah ga bonding lagi sama gua pas gua coba gini gini lagi nyamperin dia udah ga mau lagi gitu ga tau pengaruhnya apa ya apa dia ngambek apa dia butuh temen waktu berat buat kamu waktu pas gua latih itu kan itu gua latih sendiri tuh biar bisa FTTM pasti dia terbangnya wow mantap nah pas dia FTTM itu gua latih gua nih eh gua liatin banget prosesnya dia pas dia lompat masih lompat ke tangan gua sampe itu udah jauh banget waktu itu pernah nah itunya oke udah bonding banget lah dia sama gua dulu sekarang udah mulai bonding lagi udah harus gua latih lagi dia biar bonding lagi gitu biasanya orang orang ada mitos kalo burung hantri itu eh kalo yang punya burung hantri itu bakal kebal orangnya bakal itulah tahan secara tajam padahal engga sama aja sih biar nanti ga ada hal mistis-mistis sama sekali nah setau gua di Indonesia sendiri ini belum ada yang berhasil itu ya ngebelit ngebelit dia nih ngebelit burung hantu gitu jadi semua burung hantu kayaknya masih walk out jadi belum lengkap di brand nah ini kayaknya masih walk out makanya belum ada penangkarannya dia jadi kalo kalian yang ini kan kalian gua salin ga usah merah ini ga usah merah ini burung hantu soalnya selain dia masih walk out dia juga itu makanannya wah mahal banget makanannya kalo makanannya daging-dagingan jadi mahal banget dia nah kalo kalian tau burung makau makau kayak blue and gold atau scarlet gitu kan harganya mahal banget tuh kalo yang blue and gold bisa sampe kalo yang belum bonding 30 jutaan kalo yang udah bonding 40 jutaan gitu kalo itu harganya mahal tapi harga makannya itu kayak waci gitu-gitu doang ga terlalu mahal nah kalo burung hantu ini harganya loyang bubu ini sekisaran sejutaan gitu tapi makannya juga mahal banget ya makanya gua saranin jangan merah kalo ga mampu eh beli makanannya oke lah ini kayaknya udah mau terbang-terbang terus deh tadi yaudah segini aja dulu buat video gua kali ini jangan lupa like dan subscribe dadah yaudah 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 yaudah